Assalamualaikum Hai Sobat Turang Mesin Berjumpa kembali di channel kita Semoga Sobat dalam keadaan sehat dan baik Jadi di depan kita ini adalah Sebuah Double Blower AC pada kendaraan Toyota Avanza Jadi disini bisa Sobat lihat Ada untuk Skala kecepatan blower Ada kisi-kisi AC Nah disini kita tidak mengulas lebih spesifik Ke AC nya Cuma disini kita hanya akan memperlihatkan Disini ada 3 kisi-kisi Satu, dua, dan tiga Nah kendalanya apa Karena ini di bagian penumpang Atau kursi tengah Jadi kisi-kisi ini suka dimainkan Sama anak-anak Bagi Sobat yang sudah memiliki keluarga Nah alhasil apa Sobat Alhasil kisi-kisi AC nya patah Sobat Buat jalan juga tidak nyaman Bising noise Kelora-kelora gitu Yang kedua apa Tidak bisa kita Arahkan Atau kita adjust ke atas Ke bawah Maupun lurus gitu ya Tidak bisa Karena sudah patah penguncinya Sobat Nah kebetulan Kita sudah beli Spare nya Spare part nya ini secara online Jadi nanti kita Akan unboxing Karena baru saja tiba paketnya Nanti bentuknya seperti apa Apakah sama atau tidak Dan bisa tidak kita pasang ya Jadi Kita akan lanjutkan ke unboxing Produknya dulu Sobat Oke ikuti videonya Sobat Oke baik Sobat Jadi inilah dia paketnya Sobat Baru saja tiba Dibungkus sangat terapi sekali ya Menggunakan bubble wrap Sangat safety Jadi ini yang lama Ini yang baru Langsung saja kita Unboxing Sobat ya Nah ini dia Sobat Barangnya Kalau dari Segi warna Saya kemarin ada Tiga pilihan Sobat Jadi ada yang Abu-abu Ada juga yang Krem Lalu ada juga yang Abu kekreman Jadi disini saya milih Ke yang Abu kekreman Sobat Jadi disini Bisa Sobat lihat Ada perbedaan sedikit warna Sobat Ya mungkin faktor Ini juga ya Jadi kalau yang ini itu Abunya itu lebih kayak Ke abu Beneran Kalau yang ini sedikit kekreman Padahal saya sudah milihnya Ke yang krem ya Cuman gak apa-apa lah ya Yang penting nanti Bisa kita pasang Dan bisa kita Arah-arahkan ke Tempat yang akan Kita inginkan Buat didinginkan Bisa juga ini barangnya adalah KW ya Sobat ya Karena harganya juga murah Cuman Rp50.000 Dari segi Berat saja Sudah bisa kita Bandingkan Jadi ini kalau yang Ori nya ini dia Antep gitu ya Agak sedikit Berat Kokoh gitu Kalau yang ini itu kayak Ringan gitu Tapi gak masalah sih Secara keseluruhan Sama Modelnya sama Ya kan Modelnya sama Oke 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 Nanti kita akan lihat Dan kita akan coba pasang Sobat ya Oh ini Sobat Ada yang berbeda Disini tuh Untuk Kuncian pengarah Si kisih-kisihnya itu Kalau ini kondisinya disini Kalau yang Ori itu di bawah Nah kalau yang KW nya ini mungkin Itu dia Kondisinya di bagian atas Nah Harusnya seperti ini posisinya Sobat lihat ya Yang Ori itu disini Ini harusnya disini Sobat Tapi yang KW nya ini Posisinya di bawah Tapi gak masalah Oke coba kita pasang ya Yuk ikuti langkahnya Sobat Baik Sobat Jadi ini kita sudah ada Di depan Double blowernya ya Jadi Untuk yang ini Yang ada cowakannya ini Nah ini cowakannya ini Posisinya di atas Sobat ya Nah jadi seperti ini nanti ya Yang ada cowakannya di Sisi atas Oke Langsung aja kita pasang Sobat Langkahnya sangat mudah Sobat Posisikan rata seperti ini Langsung Sobat dorong saja Lurus ya Jadi Kondisi Kisih-kisihnya ini Lurus ke depan sini Agak serong ke bawah ya Bukan lurus ke atas Samaupun ke bawah Cuman lurus seperti ini Sobat Kedepannya Oke dorong aja Satu dua tiga Nah Seperti itu Sobat Mudah sekali bukan Sobat Jadi Sudah terpasang Cukup bagus Bisa kita setel Ini orinya Orinya Bisa ke bawah Bisa ke sini Bisa ke depan Bisa ke atas Sama Oke Nah Bisa ke kiri Bisa ke kanan Baik Sobat Jadi Kurang lebih Seperti itu Cara pemasangannya Hanya ada sedikit Perbedaan warna saja Sobat Mungkin Ke abu-abuan kremnya itu Ada sedikit Warna yang berbeda Cuman overall oke sih Kenceng banget ini Man Ya gak goyang Sama kayak orinya Man Semoga awet Ya Sobat Oke Baik Sobat Jadi Seperti itulah tadi Cara mudah Untuk memasang Kisih-kisihnya ya Tinggal Sobat Ratakan saja Arahnya itu ke depan Seperti ini Jangan ke atas Jangan ke bawah Rata seperti ini Lalu Sobat Dorong ke dalam Nanti dia akan Mengunci di Pengaitnya Yang kiri kanan Itu Sobat Sangat mudah sekali Bukan ya Sobat Nah Jadi hasil Warnanya Seperti ini Sobat Coba saya kasih flash ya Biar kelihatan Ini orinya Nah dan yang ini Yang kita beli Sedikit ada perbedaan warna Cuman gak Gak kelihatan banget Aman lah ya Jadi bukan yang Kremnya tuh Krem yang murni krem Jadi ada sedikit Perpaduan antara Ababu dengan krem Oke Sobat Jadi Begitulah sedikit sharing Dari ruang mesin Mengenai Kisih-kisih AC Pada Toyota Avanza Maupun Xenia ya Ataupun Di aplikasikan pada Trios Maupun di Toyota RAS Sama aja Sobat Jadi Sobat tinggal Memilih Karena kalau kita beli Secara online Ada 3 warna Satu ada Abu-abu Dua ada Abu kekreman Yang ketiga ada Murni krem Atau kayak Hampir mendekati Coklat susu Gitu ya Sobat ya Oke Sobat Jadi jika ada yang Dikak ditanyikan Mari kita diskusi Di kolom komentar Semoga terbantu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh